Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman ini di selamat datang di channel serbaguna ini channel Indomar Joss ya Eh samini saya mau membahas ini ya tentang cara atau trik kita membuka usaha mikro atau usaha kecil-kecilan gitu ya dan sebelum saya lanjutkan temen-temen ya yang sebelum subscribe silahkan subscribe dulu like komentar ya dan setelah itu ditonton minimal tiga menitnya supaya tidak diketahui satpamnya Oke kita lanjutkan ya teman-teman Hai eh jadi untuk membuka usaha mikro atau usaha kecil-kecilan ini ada beberapa hal yang yang perlu diperhatikan ya ini yang pertama adalah kita ini harus bisa mempelajari diri kata sendiri ya harus bisa mempelajari pribadi kita ya jadi kita ini siapa ya umurnya berapa ya karakter kita ini seperti seperti apa cocoknya itu kemana itu ya jadi harus diperhitungkan jadi misalnya ya kita nih misalnya kita habis dapat yaka ya dapat uang PHK banyak umur kita sudah 51 tahun misalnya lalu kita mau bikin usaha nah ini yang harus jadi perhitungan adalah usia di atas 50 tahun ini sudah tidak memberikan daya dukung untuk terjun ke dunia bisnis Hai bisnis kuliner ya ini untuk usia karena eh untuk kuliner itu harus didominasi usia yang di bawah 50 tahun kebawah ya untuk 50 tahun ke atas itu terjunya ke bisnis yang non kuliner ya jadi bolehlah misalnya apa klonong atau yang lainnya tapi bukan kuliner ya karena tidak memberikan daya dukung usia di atas 50 tahun ke atas ya ini masalah usia ya kemudian masalah karakternya jadi karakter kita itu kayak apa ya kalau misalnya karakter kita ini orangnya ke temperamen ya misalnya kita mau bikin usaha ya kalau bikin usaha boleh misalnya kita punya bisa memasak dan masakannya enak kemudian kita terjun di koliner boleh misalnya tapi jangan di cover ya jangan di depan jadi langsung bertemu dengan konsumen jangan jadi anda misalnya kita umurnya di atas 50 tahun ya kita masakan kita enak memang terkenal enak ya tapi karena karakter kita ini tidak memberikan daya dukung dalam usaha kuliner dan kita harus berhadapan dari konsumen itu lebih baik dihindari ya jadi lebih baik kita berada di di belakang misalnya kita di bagian pengaturan menu atau mengatur masakan di belakang nah untuk di covernya itu diberikan kesempatan orang yang lebih muda jadi ini akan memberikan satu daya dukungnya kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kita ini harus mempelajari lingkungan ya lingkungan yang mau tempat kita buka usaha itu kita harus dipelajari kayak apa sih ya lingkungan misalnya kita mau buka usaha misalnya triping triping puhum misalnya ini kita harus kita pelajari lingkungannya nanti efeknya itu bagaimana ya terus apakah dari sisa-sisa sampah itu nanti bisa menimbulkan bau busuk tidak ya karena misalnya kita membuka usaha triping ketela ketela pohon itu nanti kan sampahnya itu akan menimbulkan bau ya nah itu nanti efeknya ke masyarakat itu bagaimana ya itu harus diperhitungkan ini contoh saja ini contoh saja jadi seperti itu harus dipertimbangkan untuk apa itu lingkungan dan juga pasar pasarnya itu misalnya di daerah tersebut itu untuk konsumsi kuliner yang akan kita jajakan itu konsumsinya itu bagaimana apakah bagus atau tidak ya itu harus di diperhitungkan kemudian kita harus mempelajari bahan pokok apa yang akan kita bisniskan seperti tadi ya kalau kita mau bisnisnya misalnya usaha mikronya itu bahan pokoknya adalah ketela pohon nah kita untuk mendapatkan ketela pohonnya itu bagaimana mudah apa tidak ini yang harus diperhitungkan karena kalau bahan pokoknya itu tidak mudah kita carinya susah nah ini pengaruhnya ke harga jual barang kalau kita misalnya harganya terlalu tinggi ya nanti tidak cocok dengan harga jual barang maka akan terjadi minus ya misalnya harga ketela pohon sekilohnya misalnya 5.000 ya kita mau bikin apa masakan atau kuliner dari itu harganya nanti dijualnya terlalu tinggi dimasakkan juga tidak laku ya itu sebabnya yang harus kita harus kita perhitungkan adalah bahan pokoknya ini jadi bahan pokoknya itu mudah apa tidak ya kalau bahan pokoknya itu susah itu mendingan di di pending dulu ya jadi seperti itu ya eh terima kasih ya semoga ini menjadi apa itu eh suatu panduan ya bagi teman-teman yang mau membuka usaha 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 mikro atau kecil-kecilan di luar ya dan sampai disini dulu teman-teman semoga ini bermanfaat ya dari kawasan semarang channel serbaguna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih